Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu, bukan begini, bukan begitu. Di episode ini, kita akan menyelami kisah Dahlan Iskan, sosok menteri 3 tahun dalam masa presiden SBY. Bincang-bincang Wisnu Nugroho dengan Dahlan Iskan membahas sudut pandangnya pada dunia jurnalistik. Dahlan juga berbagi kisah penyesalan dalam hidup, penyesalan yang Dahlan sikapi dengan cepat untuk maju kembali. Yuk langsung saja kita dengarkan lebih lanjut. Ada ketajaman-ketajaman yang saya sendiri kagum, karena padahal ada orang yang diceritakan dengan sangat baik, lalu emosi kita bisa muncul tuh, empati kita bisa muncul, ketertarikan kita bisa lebih mengasah itu dulu gimana padahal? Itu saya kira itu ilmu yang saya dapat dari Tempu. Ada disitu ada jurnalisme sastra kan, dan dalam setiap karya sastra itu kan selalu ada tokoh, dan selalu ada color story-nya, selalu ada anekdotnya. Kan novel-novel yang bagus itu kan selalu novel yang pasti deskripsinya bagus, kemudian ada tokohnya yang dramatik begitu, kemudian ada humor-humornya disitu. Film-film Hollywood kan juga begitu, sehingga kenapa film Hollywood laris, kenapa novel-novel yang bagus laris. Ya sudah jurnalisme, kalau mau laris ya seperti itu, tanpa mengorbankan kualitas jurnalisme, karena hanya menambah aspek, unsur-unsur dalam sastra. Saya pernah dapat ilmu dari, saya lupa ya, Amir Daud atau siapa, bahwa kan wartawan untuk membuat berita menjadi seperti novel, kan gampang, lebih gampang dari novelist. Karena novelist kan harus menciptakan tokohnya siapa, konfliknya siapa, siapa yang harus dibunuh, siapa yang harus divetna, kan harus diciptakan. Wartawan kan, jalan cerita sudah ada, tokohnya sudah ada, peristiwanya sudah ada, tinggal menulisnya saja harus seperti novel. Nah, ada juga pengaruh itu kepada saya. Dan itu terlatih ketika awal-awal di tempoh, dibawa ke Jawa Pos, dan kemudian didisui sekarang. Ada hal yang membantu Pak Dhalan untuk mengingat itu semua, itu kan detail-detail tuh, atau catatan, atau ada... Hal-hal tertentu saya catat, misalnya barusan saya menulis tentang Joglu, saya ngobrol panjang, saya tidak mencatat apapun, ini ada saksinya. Saya tidak mencatat apapun, tapi saya minta maaf, saya benci dengan wartawan yang wawancara aktif, apalagi sekarang wawancara pakai handphone begini, aduh, benci sekali saya. Kebencian kita sama. Kita maaf ya, Pak. Karena biasanya dia begini matanya kemana gitu. Itu menandakan dia nggak konsentrasi. Nah, kalau wawancara itu konsentrasi, penuh, menghayati, pasti hafal. Ingat semua gitu. Ya, tentu ada angka-angka yang harus diingat ekstra atau dicatat, tapi itu tidak banyak. Nah, sekarang harus, aduh, itu penghayatannya menurut saya. Dan itu sebenarnya rugi loh wartawan. Ya, karena kerja dua, tiga kali ya. Jadi wartawan itu, dalam teori saya, delapan tahun jadi wartawan, dia sudah harus menjadi seorang intelektual. Lapan tahun. Ya, delapan tahun. Artinya harus menjadi seorang wartawan yang hebat. Kalau nggak, berarti memang dia nggak konsentrasi. Karena apa? Satu hari harus berapa wawancara, dan wawancara itu harus diinternalisasi, sehingga dihayati problemnya apa, solusinya apa, dan seterusnya. Kemudian ditulis kembali dalam waktu yang pendek, berarti dia harus mampu menstrukturkan persoalan. Ya kan, harus menstrukturkan tulisan, mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang tidak penting, mana yang tidak penting sama sekali, nggak harusnya ditulis. Itu kan kalau delapan tahun tiap hari dilatih menstrukturkan persoalan ke dalam satu tulisan yang sederhana, berarti kan terlatih sekali pikiran ini untuk menstrukturkan persoalan. Dan itu sangat membantu ketika saya jadi dirut PLN, ketika saya jadi menteri, menstrukturkan persoalan itu kan masalah yang penting. Nah, itu latihan di wartawan adalah mempersatukan. Karena dipaksa tiap hari harus melakukan itu. Termasuk ya sekarang ya, padahal usia 70 masih aktif menulis tiap hari harus menstrukturkan itu. Jadi rugi sebetulnya kalau wartawan-wantara sebetulnya rugi dia. Dia buang-buang waktu dan tidak terjadi apa yang disebut edit value. Personal edit value. Dan itu biasanya akan membuat wartawan juga kerja dua, tiga kali sih. Ketika dia sampai kantor, dia harus dengerin lagi, konsentrasi lagi, dan belum tentu dapat seperti yang dia. Tapi ketika Anda menulis buku Pak B.Y. atau cerita tentang Anda telat datang di sidang kabinet, kemudian Anda nggak boleh masuk, menteri-menteri sudah pada masuk, Anda mau treti foto itu, Anda nulis merek sepatunya apa, merek sepatunya apa, itu Anda catat? Sebagian. Tapi yang merek yang saya nggak tahu, terutama supaya nggak keliru. Tapi kalau merek yang common buat saya sih, kalau hadir di situ dan dapat konsentrasi penuh, itu luar kepala sih biasanya. Dan pulang, kita nggak mencatat apa, tiba-tiba ada beritanya. Sehingga layak lah, kalau sekarang Anda jadi pemimpin redaksi di koran yang begini hebat. Di kompah.com saya ya Pak? Oh, itu dikaren-karen. Iya, kalau dicetak Mas Suta, pemimpin redaksinya. Jadi ada dua. Jadi kan, saya mau coba Mas Sammer yang Pak. Eh, minta maaf ya, berarti kasta jurnalistik tertinggi tadi, kasta jurnalistik tertinggi tadi, bukan dotcom loh. Iya, tapi cetak saya komandat. Makanya saya agak ragu-ragu juga untuk menjaga jurnalistik saya juga. Tapi kembali ke tadi. Tapi Anda sebagai pemimpin red dotcom, pemimpin red dotcom, perasaan Anda bagaimana terhadap kualitas jurnalistik? Tidak terlalu puas, tetapi itu sedang bertumbuh untuk menjadi lebih baik menurut saya. Syukur lah. Karena kalau Pak Adalan mungkin lebih punya pengalaman banyak dengan bisnis ya. Karena jurnalistik nggak bisa tumbuh, kalau bisnisnya juga nggak tumbuh ya. Nah, untuk bisa tumbuh itu kan bisnisnya harus independen. Dan independen itu kan kita punya modal dulu, sehingga merawat jurnalistik menjadi lebih baik. Sehingga kalau mau baik dengan gandak orang kan agak susah juga tuh. Itu sih yang saya rasa kok, kenapa butuh waktu dan saya nggak yakin sepenuhnya juga bahwa jurnalisme cetak itu ya yang paling berkualitas juga. Kadang-kadang kalau cetak juga punya kecederungan tuh menjadi seperti orang lain. Itu yang saya kadang-kadang jengkel padan waktunya kan mereka lebih banyak ya. Dan harusnya tadi, kalau Pak Dahlam tadi menyebut, yang kemudian saya ingat lagi, kalau isinya cuman omongan orang, peristiwa yang terjadi tanpa ada reportase sendiri, yang sangat kuat dalam mendeskripsikan sesuatu, termasuk mendeskripsikan sepatunya Menteri, itulah yang sangat kurang sekarang, karena Pak wawancaranya pakai handphone, wawancaranya pakai telepon. Bagaimana dia bisa mendeskripsikan keadaan kalau wawancaranya pakai handphone. Nggak mau lagi bersusah payah datang ke lapangan, karena dengan handphone bisa dapat. Ya bisa dapat, tetapi tidak akan bisa dapat deskripsi yang baik. Emosi yang tadi Pak Dahlam sebut sebagai pengikat dan membuat orang terlekat itu nggak muncul. Karena nggak tahu saya di teori bagaimana, tapi saya menteorikan bahwa apakah peranan deskripsi dalam penulisan, peranan deskripsi adalah untuk membuat pembaca seolah-olah melihat sendiri, peristiwa itu. Sehingga tanpa deskripsi, dia jadi pembaca yang pasif. Tapi kalau dengan deskripsi yang kuat, seperti Anda nulis sepatu menteri, seolah-olah Anda mengajak pembaca Anda untuk melihat sendiri jejeran sepatu itu, mereknya apa saja, kan hidup sekali. Nah, ini yang hilang. Ya kan? Apalagi pandemi ya, saya merasa memang ada kesulitan tertentu yang membuat wartawan juga nggak ke lapangan. lewat Zoom, lalu kemudian berita juga di-provide oleh penyedia konten. Jadi, ya challenge-nya, ya itu dah. Saya sering, saya juga mengalami itu kan, karena sama-sama kena pandemi. Sehingga kadang-kadang saya harus berusaha lebih keras dalam pengetian begini. Saya wawancara lewat telepon, karena tidak mungkin tidak lewat telepon pandemi. tetapi saya tetap minta pandangan mata dari orang yang sawandara itu, saya suruh menceritakan keadaan sekitarnya. Tetap itu saya lakukan. Misalnya, waktu itu, dia di rumah pun, dia saya, dari wawancara kan, kelihatannya kan halal yang penting. Saya, ya itu juga. Tetapi banyak juga saya menanyakan hal-hal yang sepilih-sepilih. Yang kelihatannya nggak penting itu. Tapi itulah yang membuat deskripsi muncul. Muncul di saat pandemi yang sebetulnya rasanya seperti tidak mungkin. Tapi ternyata masih mungkin. Asal kita mau berusaha. Melakukan cara yang lain ya. Tapi kalau soal yang penting nggak penting tadi, hal penting yang menjadi penting karena ada yang nggak penting ya Pak? Saya itu, Mas Hino, saya itu membedakan doktrin antara penting dan menarik. Oke. Jadi penting dan menarik, dua hal yang berbeda. Penting, tapi belum tentu menarik. ini menarik, belum tentu penting. Nah, pembaca senang mana? Pasti pembaca senang yang menarik. Menarik persis. Iya, pembaca sekarang. Tetapi kita kan wartawan masa kita mau... nafsu pembaca ini untuk apa? Kan kita hidup kan harus membawa misi gitu. Sehingga wartawan yang seperti saya, seperti Anda harus punya doktrin bagaimana bisa menggabungkan, memadukan antara yang penting dan yang menarik. Nah, sekarang inilah tantangan jurnalisme baru bahwa membuat lead tidak bisa lagi hanya 5W, 1H, bahkan mungkin hanya 1W pun cukup, 2W pun cukup, yang lain-lain yang nanti dibagi ke bawah. Tetapi bagaimana lead yang mengandung 2 hal sekaligus. Yang penting, yang menarik. Itu beratnya jurnalisme pada zaman medsor seperti ini. Nah, itu kan selama Pak Dahlhan lakukan ya dengan disuai. Berusaha saya lakukan sampai kadang-kadang saya harus mengganti, sampai sekarang pun yang dianggap wartawan yang sudah senior, saya masih sering mengganti lead sampai 3 lagi. Bahkan ketika sudah jadi pun, saya leadnya seubah lagi. Kepikiran, Pak. Kepikiran. Pendek dalam arti kalimat-kalimatnya. Tapi deskripsinya bisa kaya itu gimana? Kalau itu saya belajar dari Medsos. Itu yang saya belajar dari Medsos. Medsos, WA, SMS, didalui oleh SMS dulu. SMS itu sebetulnya, mungkin ini bagian dari disertasi dokter Anda kalau bisa, adalah WA, SMS, itu punya pengaruh besar dalam mengubah sikap orang untuk menulis. Pendek, dipaksa pendek kan? Dipaksa pendek. Akhirnya orang terbiasa hal-hal yang pendek-pendek. Nah, ini yang saya belajar dari Medsos dan saya harus menyesuaikan diri itu. Saya menulis pendek-pendek. Tetapi juga sebetulnya doktrin lama sebetulnya juga ada bahwa tulisan panjang itu membuat orang sulit bernafas. Ya kan? Sehingga guru jurnalistik saya, Pak Amir Daud, itu mengatakan begini, kalau kita menulis panjang, di depan kelas waktu itu. Dia baca itu. Dia baca... Mempraktikkan keterengah-engahannya. Mempraktikkan betapa marahnya pembaca membaca tulisan kita. Sehingga kita ingat betul, kalau saya nulis sulit panjang, berarti pembacanya terbatuk-batuk ini. Tersiksa ini. Itu harus diingat. Bahwa pembaca terbatuk-batuk, nggak bisa bernafas kalau kalimatnya panjang. Jadi deal dua ya, Pak? Deal dengan membuat itu menarik, tapi juga memasukkan yang penting. Tapi dengan cara yang disukai oleh pembaca. Ini bukan yang disukai dengan kita yang punya keinginan untuk menulis kecerungan panjang-panjang. Disway sekarang udah jalan berapa lama? Disway.id mungkin tiga tahun ya. Tapi harian Disway satu tahun. Dan satu tahun itu berarti full pada masa pandemi. Anda tahu bahwa tidak bisa berkutik banyak. Tetapi kita niati satu tahun masa pandemi itu untuk latihan, untuk belajar. Sehingga siapa tahu pandemi ini berakhir, sudah tidak perlu latihan lagi. Jadi memanfaatkan masa pandemi yang tidak bisa bergerak ini untuk latihan. untuk mematangkan jurnalismenya seperti apa, kemudian polanya seperti apa. Dan ternyata juga tidak bisa cepat. Sehingga ya cukup lah diberi waktu pandemi satu tahun terakhir. Bisa exercise ya.